Kerinduan Segala Saman oleh Alan G. White, Bab 20, Jikalau Kamu Tidak Melihat Tanda dan Mujisat Penduduk Galilea yang pulang dari Pesta Pasca itu membawa laporan tentang perbuatan Yesus yang ajaib itu. Hukuman yang dijatuhkan atas segala perbuatannya oleh para pembesar di Yerusalem membuka jalan baginya di Galilea. Kebanyakan dari mereka meratapi penyalahgunaan terhadap bait suci itu serta kelobaan dan kesombongan imam-imam. Mereka mengharap bahwa orang yang telah membuat penghulu-penghulu itu lari kocar kacir menjadi pelepas yang dinanti-nantikan itu. Sekarang kabar telah datang yang tampaknya seolah-olah menguatkan harapan mereka yang paling gemilang. Dikabarkan bahwa Nabi itu telah mengatakan bahwa dialah Mesias itu. Tetapi penduduk Nasaret tidak percaya padanya. Itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nasaret dalam perjalanannya ke Kanah. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang Nabi tidak mendapat kehormatan di negerinya sendiri. Orang menilai tabiat dengan apa yang dapat mereka hargai. Orang-orang yang berpikiran sempit dan duniawi menilai Kristus atas kelahirannya yang hina, pakaiannya yang sangat sederhana, dan pekerjaannya sehari-hari. Mereka tidak dapat menghargai kemurnian roh yang tidak bernoda dosa. Berita bahwa Kristus sudah pulang ke Kanah dengan segera tersiar di seluruh Galilea, membawa harapan kepada orang-orang yang menderita dan susah. Di Kapernaum, kabar itu menarik perhatian seorang bangsawan Yahudi, yaitu seorang pembesar dalam dinas kerajaan. Anak lelaki dari pembesar itu menderita sesuatu penyakit yang tampaknya tak tersembuhkan lagi. Tabib-tabib telah putus harap serta menunggu kematiannya saja. Tetapi ketika bapak itu mendengar kabar tentang Yesus, ia memutuskan hendak memohon pertolongan daripadanya. Anak itu sudah lemah sekali dan dikhawatirkan mungkin tidak hidup lagi sampai ayahnya kembali. Namun, bangsawan itu merasa bahwa ia sendiri harus pergi menyampaikan hal itu. Ia mengharap bahwa permohonan-permohonan seorang bapak mungkin akan membangkitkan simpati tabib besar itu. Setibanya dikana, ia bertemu dengan himpunan orang banyak yang mengelilingi Yesus. Dengan hati yang cemas, ia menerobos sampai kehadirat curu selamat. Imannya menjadi goyah waktu ia melihat hanya seorang yang berpakaian sederhana, penuh debu, dan sudah penat karena perjalanan jauh. Ia meragukan apakah orang ini dapat melakukan apa yang hendak dimohonkan daripadanya. Namun, diusahakannya juga berbicara dengan Yesus. Disampaikannya maksudnya. Serta dimintanya curu selamat pergi dengan dia ke rumahnya. Tetapi duka citanya itu sudah diketahui Yesus. Sebelum pembesar itu meninggalkan rumahnya, curu selamat telah melihat kesedihan itu. Akan tetapi, ia tahu juga bahwa Bapak itu telah mengadakan syarat-syarat dalam pikirannya, mengelai imannya pada Yesus. Kecuali permohonannya itu dikabulkan, ia tidak akan mau menerima Yesus sebagai Mesias. Sementara pembesar itu menunggu dalam penderitaan yang penuh ketegangan, Yesus berkata, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dengan tidak menghiraukan semua tanda bahwa Yesus itulah Mesias, pemohon itu telah bertekad untuk menumpukkan imannya pada Tuhan atas syarat kalau permohonannya itu dikabulkan. Juru selamat membandingkan keragu-raguan ini dengan iman yang ikhlas di pihak orang Samaria, yang tidak meminta mujizat atau tanda. Sabdanya, bukti keilahiannya yang selalu nyata, mengandung suatu kuasa meyakinkan yang menjamah hati mereka. Kristus merasa sedih karena bangsanya sendiri yang kepadanya perkara-perkara yang suci dipercayakan, gagal untuk mendengar suara Bapak berbicara kepada mereka dalam anaknya. Namun demikian, bangsawan itu mempunyai sedikit iman sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan serta menyalakan sebuah terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Tetapi bangsawan itu harus lebih dahulu menyadari keperluannya sebelum ia merindukan rahmat Kristus. Pegawai istana ini mewakili banyak orang dari kalangan bangsanya. Mereka menaruh perhatian pada Yesus karena motif yang mementingkan diri. Mereka mengharap hendak mendapat sesuatu keuntungan istimewa oleh kuasanya dan mereka mempertaruhkan iman mereka atas dikaruniakannya pertolongan jasmani ini. Tetapi mereka tidak mengetahui hal penyakit rohani mereka dan tidak melihat keperluan mereka akan rahmat ilahi. Laksana cahaya kilat, ucapan juru selamat kepada bangsawan itu menelanjangi hatinya. Dilihatnya bahwa motifnya dalam mencari Yesus bersifat mementingkan diri. Imannya yang goyah itu tampak kepadanya dalam sifatnya yang sesungguhnya. Dalam kesedihan yang sungguh, insaflah ia bahwa kebimbangannya mungkin akan menyebabkan kematian anaknya itu. Tahulah ia bahwa ia sedang berada di hadirat dia yang dapat membaca hati dan yang baginya segala sesuatu mungkin adanya. Dalam permohonan yang penuh kesedihan, ia berseru, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Imannya berpegang teguh pada Kristus seperti yang diperbuat oleh Yaakub ketika bergumul dengan seorang malaikat. Ia berseru, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian 32 ayat 26 Seperti halnya dengan Yaakub, ia pun menang. Juru selamat tidak dapat menarik diri dari jiwa yang bergantung kepadanya. Memohonkan keperluannya yang besar. Pergilah, katanya. Anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat juru selamat dengan damai dan sukacita yang belum pernah dialaminya dahulu. Bukan saja ia percaya bahwa anaknya akan sembuh, tetapi juga dengan keyakinan yang teguh, ia percaya pada Kristus sebagai penebus. Pada waktu itu juga, para penjaga yang di samping anak yang sudah hampir mati di rumah yang di Kepernaum itu, melihat perubahan yang tiba-tiba dan ajaib. Bayang maut terangkat dari wajah penderita itu. Wajah sakit karena demam berubah menjadi warna kemerah-merahan karena kesehatan yang sedang pulih. Mata yang kabur menjadi berseri-seri dengan kecerdasan. Dan kekuatan kembali kepada tubuh yang sudah lemah dan kurus kering itu. Tidak ada lagi tanda-tanda penyakitnya yang masih tinggal pada anak itu. Dagingnya yang panas membara telah menjadi halus dan lembut dan tertidurlah ia dengan lelapnya. Demam itu telah meninggalkannya justru di waktu panas terik tengah hari. Seluruh keluarganya tercengang dan besarlah kegirangan mereka. Karena tidak berapa jauh dari Kepernaum, sehingga pembesar itu sebenarnya dapat juga sampai ke rumahnya pada petang sesudah ia berbicara dengan Yesus. Tetapi ia tidak buru-buru pulang ke rumah. Barulah besok paginya ia sampai ke Kepernaum. Alangkah gembira suasana perjalanan pulang ke rumah. Waktu ia pergi untuk mencari Yesus, hatinya berat dengan duka. Sinar matahari tampaknya kejam kepadanya. Kicauan burung seperti ejekan. Alangkah berbeda perasaannya kini. Segenap alam mengandung segi pemandangan yang baru. Ia melihat dengan mata yang baru. Sedang ia berjalan pada ketuduhan pagi hari, seluruh alam seolah-olah memuji Bapak bersama dia. Ketika ia masih agak jauh dari rumahnya, hamba-hambanya keluar. Untuk mengeluk-elukan dia. Ingin hendak meringankan ketegangan yang mereka duga sudah pasti dirasakannya. Ia tidak menunjukkan perasaan heran mendengar kabar yang mereka bawa itu. Tetapi dengan perhatian besar yang tidak dapat mereka pahami, ia bertanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Mereka menjawab, kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Tepat pada saat ketika iman Bapak itu berpegang teguh pada jaminan, anakmu hidup. Kasih ilahi menjama anak yang sudah hampir mati itu. Bapak itu pun pergi dengan buru-buru untuk menemui anaknya. Ia memeluk dia ke dadanya seperti seorang yang dibangkitkan dari antara orang bati, serta mengucap syukur kepada Bapak berkali-kali atas kesembuhan yang ajaib ini. Bangsawan itu rindu hendak mengenal Kristus lebih jauh. Belakangan, waktu ia mendengar pengajaran Kristus, ia dan seluruh keluarganya menjadi murid-muridnya. Kesukaran mereka itu telah disucikan menjadi pertobatan seluruh keluarga itu. Berita tentang mujizat itu pun tersiarlah dan Kapernaum, di mana begitu banyak perbuatan ajaibnya yang besar dilakukan, tersedialah jalan bagi pekerjaan Kristus secara pribadi. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga hendak memberkati kita. Tetapi, seperti halnya dengan Bapak yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi dan atas dikabulkannya permohonan kita, itulah kita menarik keyakinan kita pada kasihnya. Juru Selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita sesuatu berkat yang lebih besar daripada yang kita pohonkan. Dan ia menunda jawaban kepada permohonan kita itu supaya ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmatnya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari dia. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasihnya. Bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu. Kemudian, barulah ia mau percaya. Tetapi, ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Bapak mendengar kita baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janjinya. Apabila kita datang kepadanya dalam percaya tiap permohonan masuk ke dalam hati Bapak. Bila kita memohonkan berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian, kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Bapak akan berbuat bagi kita jauh lebih banyak menurut kekayaan kemuliaannya dan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesos 3 ayat 20 16 1 ayat 19 Altyazı M.K. Terima kasih.